bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam renggan pembacaan kasus Excel selamat sore kawan Oke kasus ini enggak berasal dari grup Facebook ya jadi buat teman-teman yang belum gabung di grup Facebook saya bisa gabung di grup Facebook dengan alamat Facebook.com slash grup seri dan monas nanti teman-teman akan dibawa pada halaman grup Facebook dengan nama bantuan makro Excel ya agak lemot koneksi di sini nanti aja kita balik Oh ya tak munculnya Hai ini adalah orang lebih adalah tampilan halamannya sementara ini silahkan teman-teman cantumkan permasalahan atau tanyakan berapa perasaan terkait Excel maupun porbi maupun dax pori kita belajar sebarang di sini teman-teman sifatnya bukan saling menggului atau apa ya oke balik lagi ke kasus ya jadi kasus yang ada ini bukan kasus yang masuk di grup Facebook tetapi ya baik saja tadi di kantor ada temen yang nanya atau kesulitan saat dikasih tugas dari bos atau atasannya disuruh mengurangi hasil tabel dari tabel kerjanya dengan dua setengah persen jadi ya karena tabelnya banyak ya enggak seperti ini sifatnya enggak seperti tabel sedikit seperti ini tapi banyak datanya kurang lebih tadi saya lihat sekitar Hai apa ya tadi sekitar seribuan kalau salah seribu sekian ya dan ya ini sih seperti teman-teman yang lain yang sudah mengenal Excel ya mungkin saya copy dulu ya temen-temen ya terus saya konfix bagirin saja ya komputer ini oke nah kurang lebih tabelnya sudah seperti ini ya kurang lebih saja contoh saja jadi kebanyakan pengguna Excel akan membuat satu kolom bantu misalnya disini ini adalah nilai setelah dikurangi ya nilai minus bahwa setengah persen misalnya ini ya Hai begini misalnya ya teman-teman ya yang sudah-sudah teman-teman ya begini nih bisa menggunakan rumus seperti ini ini adalah sama dengan ini dikurangi dengan ini F7 digalikan 2,5 persen seperti ini ya Hai kok lapan ini ya F2 dikali ya baru tutup kurung ya tekan enter seperti ini hasilnya kemudian diklik lebih dan terkebawah caranya apakah bener-bener enggak ada yang salah kan tetapi sebenarnya ada cara yang lebih lebih simple menurut saya bisa diambil dan enggak perlu kita menggunakan satu kolom tambahan kenapa saat kita menggunakan kolom tambahan tentu misalnya datanya ini ada banyak ke kanan ataupun mungkin disini ada laporan yang lain atau bentuk laporannya lain kita tentu kita akan melakukan insert kolom seperti ini ya di kanan kondens kolom seperti ini mungkin yang dilakukan ya temen-temen jadi kalau saya cara saya bukan seperti itu jadi jika teman-teman apa namanya ingin melakukan satu operasional pada selesai salah satu angka atau sel di kolom tertentu yang bisa hapus aja dulu ya sehapus aja dulu saya klik-klik kemudian misalnya ini pengennya ini di di dikalikan 1000 atau ditambah 1000 atau ditambah 2500 pekiap hatinya atau tambah 250 atau sebagainya lah trik atau tips yang saya share di sini adalah saya tidak menggunakan kolom bantuan tetapi saya menggunakan trik copy paste ya atau copy paste jadi misalnya si bos ingin ditambahin misal ini ditambahin 250 tiap tiap item ada di sini ketik saya 250 di sini ya gimana pun lah boleh kemudian teman-teman klik copy atau kontrol C pada keyboard kemudian klik dan blok data yang mau ditambahkan ya dalam hal ini adalah sales value di sini kemudian klik kanan teman-teman pilih teman-teman pilih pada paste value di sini B spesial belia maaf bukan bersifatnya tapi besesial kemudian klik pada value kemudian karena kita ingin menambahkan klik pada add di sini jika ingin mengalihkan ya klik pada multiply jika ingin membagi klik pada divide jika ingin mengurangkan klik pada subscribe jelas ya temennya saya ingin menambahkan jadi saya klik pada add kemudian saya klik ok oke hasilnya sudah terkurang atau berper tadi add ya bertambah 250 kita coba tes lagi misalnya di sini saya ganti ini saya delete ya misal saya contohnya di sini misalnya ya ini saya kopas aja dulu biar nanti saya angkanya bisa ketahuan apa namanya membuktikan saja sih misalnya ingin saya bagi dengan 33 seperti ini ya ketika 33 kemudian ini di copy ya kemudian di dan blok yang mau dibagi kemudian klik kanan pilih pada paste spesial pilih pada values kemudian gilih pada divide karena dibagi ya saya klik ok dan hasilnya ini adalah seperti ini ini adalah hasil sebelumnya ini adalah hasil setelah dibagi cukup gampang ya temen-temennya jadi kita tidak kita tidak perlu menambahkan satu kolom tambahan di sana cukup dengan menggunakan satu sel bantu kita sudah bisa mendapatkan hasil yang inginkan untuk menghapus saya tinggal hapus satu sel enggak perlu lagi menghapus satu kolom keseluruhan cukup mudah trik ini akan tetapi tidak banyak teman-teman yang mungkin tahu tapi tidak terpikirkan saat diberi tugas seperti itu oleh atasan atau mungkin temen yang membutuhkannya jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman jadi ya dari presiden atau teringat Oh ya ada trik seperti itu dan nanti saat teman-teman bekerja dengan Excel bisa bekerja dengan lebih serdas dan lebih cepat tentunya ya Oke teman-teman sekian dulu untuk tips kali ini domen bisa dipahami buat teman-teman yang ada permasalahan silahkan balik lagi ke grup Facebook saya di sini posting permasalahan teman-teman seperti salah satu contohnya ya pertanyaan Bagaimana blablabla nanti seolah akan saya jawab dengan menggunakan video tutorial seperti ini ya jadi teman-teman akan lebih mudah memahami biasanya dengan menggunakan video tutorial dan teman-teman bisa mencontoh cara yang saya lakukan di sini ya Oke bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo Masjidara menggantung terhasil yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton